Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan ini lanjutan dari konten mengenai CCTV yang menggunakan aplikasi Yushi di konten saya yang udah lama banget tapi ternyata ada yang komen mereka menanyakan bagaimana cara berbagi bisa 2 HP atau lebih dari 2 HP untuk 1 CCTV gitu, bisa dipantau lebih dari 2 perangkat ini seperti ini contohnya 2 perangkat nah kali ini saya akan sharing bagaimana caranya, semoga bermanfaat saksikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya hari ini akan sharing berbagi akun Yushi ya, jadi sesuai dengan ada pertanyaan dari salah seorang yang nonton video saya dia menanyakan bagaimana cara sharing akun Yushi supaya CCTV nya bisa dipantau lebih dari 1 HP jadi yang pertama kita buka langsung aja ini ya Yushi nya kita jadi kita punya akun Yushi oke, nanti kita klik disini jadi klik di katakan ini ya yang ini klik di tanda 3 titik ini oke berbagi oke, kita berbaginya bisa dengan QR code oke sebenarnya ada pilihan ya jadi berbagi berbagi akun atau kita mau berbagi dengan QR code ya jadi kalau bagi akun ya kita masukkan akun kita tapi kalau kita mau QR code QR code aja lebih gampang nah ini kita bisa pilih nih yang kita bagi tuh dia bisa apa aja dia bisa intercom audio apanya ini kita pilih-pilih yang mana atau dia mau semuanya bisa juga gitu itu ya kita konfirmasi nah nanti akan kita mendapatkan QR code ini ya nah nanti QR code nya ini kita kita share dengan punya teman kita jadi dengan HP yang lain ya jadi di HP yang lain nanti kita hidupkan HP yang lain jadi ini QR code nya ini sorry ya saya gak bisa tampilkan ya nanti ada yang bisa men-scan nya gitu jadi bentar ya saya akan sorry saya gak bisa itu ya tampilin nanti bisa di-scan orang nah jadi kita buka aja UC di HP yang satunya gitu jadi UC di HP satunya ini udah saya buka duluan ya jadi misalnya ini ya nah kita tinggal tambah perangkat tuh tambah perangkatnya bisa pakai QR code jadi kita scan aja QR code nya sekali lagi saya gak bisa tampilkan nanti saya ini oke kita scan tuh langsung dia akan mendapatkan ya QR code nya ya tinggal koneksi oke kita buka ini dia sudah mendapatkan ID kameranya ya disini kan disini kan kita coba apakah dia bisa terhubung kita coba bentar oke ini kawan lihat ya jadi dia yang dia akan sama nah ini tadi karena saya berbaginya dia juga bisa ngendaliin maka ini juga bisa ngendaliin nantinya karena berbaginya tadi sama ya kekuatannya sama jadi kita coba ya kita coba yang dari sini bisa gak untuk mengendalikan gitu tuh misalkan dia mengendalikan dia tuh memang agak ngelag ya tapi dia bisa menggerakkan juga gitu jadi dia pilihannya tadi semuanya karena nah itu kan karena semuanya kita centrang jadi dia sama nih tampilannya disitu sama kan oke itu aja singkat dari sharing saya semoga bermanfaat untuk yang menanyakan bagaimana cara sharing akun UC jadi kita bisa pilih satu-satu gitu kameranya gak arus semuanya gitu jadi kalau berbagi akun ya semuanya ya tapi kalau berbagi yang tadi kita hanya pilih satu kamera aja gitu karena kita bukan berbagi akunnya kalau berbagi akunnya ya namanya akunnya berbagi tadi tapi karena saya tadi yang berbagi hanya satu kamera ini saja maka bisa satu kamera ini saja tapi kalau kita mau berbagi kamera yang lain tinggal nanti kita pilih mau QR code seperti itu oke itu aja sharing saya semoga bermanfaat untuk kawan semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati subscribe and comment bye bye selamat menikmati